Intro Bakal calon gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi, mendorong agar pedagang kaki lima tidak hanya menjadi pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat, tetapi juga sebagai destinasi wisata. Pernyataan ini disampaikan Ahmad Lutfi saat melakukan berusukan di Pasar Tibang, kawasan Jalan Menteri Supeno, Juat Pagi. Menurut Lutfi, dengan pengelolaan yang baik, lokasi PKL dapat menjadi pusat ekonomi sekaligus tempat rekreasi masyarakat. Intro Mantan Kapolda Jawa Tengah ini juga menekankan bahwa PKL dan UMKM memegang peran penting dalam perekonomian Jawa Tengah. Intro Bahkan selama masa pandemi COVID-19, mereka tetap mampu bertahan meskipun ada aturan PPKM. Intro Ahmad Lutfi menegaskan perlunya dukungan dari pemerintah, seperti penyediaan pelatihan dan bantuan permodalan, untuk memperkuat peran PKL dan UMKM. Intro Menjadi tanggung jawab kita sebagai negara hadir, carikan solusi tempatnya, kemudian birokrasinya, parkirnya, penataannya. Ini kan kalau Pemda bisa menata yang lebih bagus, menjadi potensi tidak hanya perkembangan ekonomi, wisata. Contohnya, oh nih Semarang itu pasar kerempeng, atau pasar tiban, atau pasar apa yang dadaan tumpah, tetapi tidak mengganggu daripada tata kota. Jadi dipandang itu sedap, tidak membuat masak galan, tidak mengganggu aktivitas masyarakat yang berangkat ke sekolah, ke berdagang. Ini kan tertata bagus sekali. Saat ini jumlah pelaku UMKM di Jawa Tengah mencapai 4,2 juta, belum termasuk PKL yang jumlahnya sangat besar. Dalam angka yang cukup signifikan, mereka bisa menjadi kekuatan ekonomi utama di Jawa Tengah. Intro Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.